Oke, kita kembali lagi di Trixie Toys Surabaya, di pengunjung 2021 ini, kita mau update harga-harga sama update stok-stok yang masih available ya di akhir tahun ini. Yang pertama kita mulai dulu dari Unigit, yang pertama ada UK803, ini di harga 5,2 juta, ini barang yang cukup happening, cukup jadi andalan, karena melihat ukurannya yang besar dan powernya yang luar biasa. Kemudian ada Unimog UK738, di harga 4,5 juta, ini lumayan andalan juga. Terus ada yang baru, Ford Super Duty UK803, di harga 4,9 juta, ini aruh banget, barangnya juga keren banget. Terus ada UK782, di harga 4 juta, ada ini Discovery ya, di harga 3,6 juta. Terus kemudian ada UK822, ini go-cut ya, go-cut ini di harga 3,5 juta, ini high speed dan bisa drift ya, ini khusus yang bisa, satu-satunya yang bisa drift. Kemudian ada Lamborghini Veneno 801, di harga 4,3 juta, ada Lamborghini FVJ UK816, ini juga 2 seat ya, di harga 4 juta. Kemudian ada Audi Q8, ini di harga 2,350, ini lisensi ya. Kemudian ada Lexus LC500, ini juga lisensi, di harga 2,150, kemudian masih ada UK828, yang jumbo ini, di harga 2,9 juta. Kemudian ada UK818, di harga 1,750, ini barang yang sangat best seller sekali sekarang, modelnya baru, di harga 1,750, sudah dapat bahan karet output 12V ya, keren. Terus ada UK853 atau 810, itu di harga 1,8 juta, itu ya cukup best seller juga, cuman barangnya tinggal sedikit banget. Kemudian ada motor PCX ya, MB118, ini di harga 1,8 juta, ini sudah bahan karet ya. Oke, itu tadi dari Unicate, kemudian kita next ke barangnya Pliko. Wah, Pliko ini banyak barang baru. Yang pertama ada AMG GTR 2 Seat ya, ini ada TV-nya, ini harganya 4,5 juta, ini gede, sudah body paint juga, tenaganya juga gede, akinya juga gede. Kemudian ada PK8288, nah ini yang cukup ekonomis ya, di harga 2,6 juta, sudah bant karet jokulit. Terus ada PK8238, bant karet jokulit juga, ini harga 2,1 juta. Kemudian ada Apple Car, PK8118, di harga 1,5 juta, ini cukup best seller ya. Terus kemudian Mini Cooper, 8100, di harga 2 juta ya, punya Pliko. Oke, kemudian barang baru-baru lagi ada Grand Turismo, nah ini baru banget ya, keren sekali barangnya. 3,6 juta, kemudian ada Lamborghini SWC, ya kan, di harga 3 juta, ini cuma 1 seat ya. Selisih harganya dengan punya ini Uniquid itu sekitar 1 juta, kalau punya ini Uniquid bisa 2 seat, itu kan harganya 4 juta. Ini 1 seat aja, selisih besarnya nggak terlalu banyak sih, di harga 3 juta saya rasa juga pilihan yang cukup worth it. Kemudian ada Lamborghini Centenario, di harga 3,6 juta. Ada McLaren P1, di harga 3, sekian juta, saya tulis aja ya. Kemudian ada motor Mickey, ini 950 ribu. Ada motor Minion, di harga 1 juta, ya sudah bisa remote ini. Terus ada motor Ducati, PK1900, di harga 2,3 juta. Kemudian ada BMW K1300, punya Pliko, di harga 2 juta. Oke, itu tadi dari Pliko ya. Kemudian next, kita mau ke Kids Time dulu. Nah, Kids Time ini ready stock, itu Ford Police, di harga 4,1 juta. Ford Police F-150, lisensi ya, Kids Time mah lisensi semua. JWR 555, di harga 3,6 juta, ini Rubicon ya. Ini paling laris sih, produk Kids Time paling laris. 3,6 juta itu sudah yang body paint ya. Kemudian ada McLaren 720, nah ini ada yang menarik, ini yang warna biru ya. Warna biru ini 3,5 juta saja. Padahal normalnya McLaren 720 itu ada 4,1 juta. Jadi kalau cari yang warna lain, itu harganya 4,1 juta. Khusus yang warna biru itu ada promo, di harga 3,5 juta. Pilihan yang menarik lah ini. Kemudian ada Hilux HL850, yang non-paint, itu harga 4,650 ya. Kemudian ada Range Rover Evo, itu di harga 3,2 juta. Oke, next kita mau ke, mana dulu ya, PMB. Nah, PMB sekarang. PMB ada PMB GoCard, 800 ribuan, sudah bisa pakai aki ini. Kemudian ada NMAX 588, di harga 950 ribu. Ada BMW yang M688, di harga 1,050 ribu. Ada Fortuner Legender, 7588, di harga 1475. Ada Mitsubishi Triton, M8688, di harga 1475. Kemudian ada Lamborghini, 6869, di harga 1,6 juta. Ada Ferrari Varsa, ini di kode 6188, harga 1,6 juta. Kemudian ada Mini Cooper-nya PMB, 7188, kodenya. Itu harganya 1,3 juta. Kemudian ada Rubicon 8288, itu harganya 1,250 ribu. Oke, kita next, lanjut ke barangnya apa dulu nih. KYZ ya. KYZ 12, itu masih ready juga, di harga 4,850 ribu. KYZ 09, Dakar Facelift, itu masih ready, di harga 3,4 juta. Kemudian ada Yukita 938, di harga 2,560 ribu. Ini sudah yang dashboard baru ya. Sudah dashboard baru, tipe terbaru. Kemudian ada Mini Cooper, Yukita 06, itu di harga 1,7 juta. Kemudian ini ada Baby Bliss X5, harganya lagi promo, 1,6 juta aja. Kemudian Exotic 7708, ini Alphard, harga 2,9 juta. Sudah jokulit bahan karet 5WD ya. 4WD dan 1 penggerak odong-odong. Ini worth it juga, ini Exotic. Kemudian, untuk barang-barangnya SHP, ada ini Volta Sahara ya, yang gede itu. Rocky Gede, itu 2,950. Ada Rocky 5008, nih, Rocky Standard ya, 2150. Ada Volta Revo 5000, 500,000, di harga 1,9 juta. Kemudian ada G-Unit 5003, di harga 1,2 juta. Ada GTR 5006, itu 1,650 harganya. Motor Samurai, ini sudah pakai remote, 5021 kodenya, harga 1,1 juta. Rubicon 5088, ini lumayan baru barangnya. Nah, ini harganya 1,7 juta, ada penyesuaian, ada kenaikan sedikit. Terus ada Megatruck 5032, itu harganya 1,5 juta. Untuk SHP, infonya sih dalam 2 minggu ke depan akan ada naik harga. Kalau kita sih selama stoknya masih ada, harga lama, kita jual tetap harga lama. Kalau harga kulak baru, kita baru sesuaikan lagi nanti harganya. Jadi, barang-barang yang ready sejauh ini adalah itu. Kemudian nanti di bulan Desember, rencananya HotRoot akan memasukkan barang-barang baru juga. Barang-barang barunya apa, kita masih belum tahu. Kita masih belum dapat update-nya. Tapi nanti kalau misalkan ada barang masuk, kita pasti upgrade di Instagram. Jadi, silakan follow Instagram kita, Triksy Toys Surabaya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya ya. Agar kita kalau misalkan ada update, review-review mobil-mobil baru, teman-teman bisa langsung dapat notifikasi. Oke, sekian dulu dari kami dari Triksy Toys Surabaya. Semoga update harga ini bisa membantu teman-teman dalam menentukan mobil-mobilan agi mana yang akan dibeli. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax